Tuh Luapan sungai berantas ini merendam sebuah kamar mandi umum dan balai RW 5 Kelurahan Penanggungan Kota Malang. Balai RW yang memang berada di bantaran sungai terendam air setinggi kurang lebih 50 cm. Selasa petang, setelah air surut, warga bersama petugas BPBD bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir. Lurah Penanggungan, Solikin menjelaskan bahwa luapan sungai berantas kali ini memang lebih kecil daripada banjir yang terjadi pada 4 November lalu. Luapan sungai berantas kali ini juga tidak sampai naik ke permukiman warga dan hanya merendam balai RW yang sebelumnya rusak akibat diterjang banjir bandang sebelumnya. Namun meski demikian, warga terutama yang bermukim di bantaran sungai tetap diminta waspada. Mengingat curah hujan yang masih tinggi. Ini kan sebelumnya kan tidak kegagian, artinya bulan bulan ini. Ini tadi juga baru saya cek di lokasi terkait dengan kesiapan hujan di atas ya. Saya pulang dari sini, telah hujan. Itu selalu terdampak banjir lagi. Tapi artinya walaupun air masuk ke wilayah perkampungan, tapi hari ini yang terdampak hanya di wilayah halaman RW. Balai RW yang ini belum sempat diperbaiki. Tapi barga berupaya untuk dikumpul. Untuk mengantisipasi luapan sungai, pihak kelurahan berencana meninggikan talut yang berada di bibir sungai. Agar saat debit sungai meningkat, air tidak sampai meluap ke permukiman warga. Dedy Prasetyo Kompas TV Malang, Jawa Timur